Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Pada saat hari perhitungan amal pada hari kiamat kelak Hal pertama kali akan dihisap adalah sholat Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini Di dalam Al-Quran perintah yang paling sering Allah katakan adalah perintah tentang sholat Ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk selalu mendirikan sholat Tetapi ternyata sholat kita pun terkadang tidak diterima Pernahkah terpikir di penakalian sahabat beriman apa penyebab sholatmu tidak diterima? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah 5 penyebab utama sholatmu tidak diterima dan sia-sia versi dari Magenta Islam Sahabat beriman dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Sesungguhnya pertama kali yang dihisap atau ditanya dan diminta pertanggung jawaban Dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia Dan bila mana sholatnya rusak sungguh kerugian menimpanya Hadis Riwayat Tirmizi Untuk itu sangat penting bagi kita untuk selalu mendirikan sholat Namun di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini Tampaknya banyak orang yang sudah mulai memandang remeh sholat Bahkan hanya karena suatu alasan yang sepele Seseorang dapat dengan mudah meninggalkan sholatnya Bahkan saat ini banyak orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata Ada juga seseorang yang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya Ibadah yang dilakukan manusia manfaatnya bukanlah untuk Allah SWT Tapi untuk manusia itu sendiri Karena di akhirat kelak tidak ada yang bisa membantu manusia kecuali amal baik selama hidup di dunia Amal baik itu bisa berupa ibadah kepada Allah Ataupun amal baik yang dilakukan terhadap sesama manusia Jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia ya karena beberapa hal yang kita lakukan Mari kita simak bersama Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Memakan harta haram Sahabat beriman Setiap insan tentu mendampakkan kehidupan yang berbahagia Damai dan jauh dari berbagai kesusahan Untuk tujuan ini orang rela mengorbankan Harta dan tenaga yang mereka miliki Demi meraih apa yang mereka ungkapkan sebagai kebahagiaan dan ketenangan hidup yang sejati Ironisnya dalam upaya mencari kebahagiaan dan ketenangan hidup ini Di antara mereka ada yang menempuh jalan yang keliru dan justru menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesengsaraan dan malapetaka Dengan mengikuti godaan dan tipu daya setan yang selalu menghiasi keburukan amal perbuatan manusia Jangan sampai kita melakukannya ya sahabat beriman Memakan harta haram sama saja dengan menumbuhkan daging haram dalam tubuh kita Daging yang haram di akhirat nanti akan dibakar dengan panasnya api neraka Jika kita beribadah tetapi kita memakan harta haram Maka amal ibadah dan amal jariah kita tidak diterima oleh Allah SWT Karena makanan yang kita makan akan menjadi daging serta darah yang mengalir dalam tubuh kita Sehingga hati-hatilah dalam memilih makanan yang hendak kita makan Teliti terlebih dahulu didapatkan dengan cara yang halal atau tidak Dan makanan termasuk jenis halal atau tidak Rasulullah pernah bersabda yang artinya Ibadah yang disertai dengan memakan atau makanan yang haram Sama saja seperti mendirikan bangunan di atas pasir Quran Surat Al-Bihar Ayat 16 Durhaka kepada kedua orang tua Perbuatan durhaka kepada orang tua jelas dilarang oleh agama Bahkan termasuk dalam dosa besar yang setara dengan mempersekutukan Allah SWT Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan dosa berbuat durhaka Dari Abdullah bin Amar ia berkata Seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata Wahai Rasulullah apakah dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab Israq atau menyekutukan sesuatu Dengan Allah Ia bertanya lagi Kemudian apa? Beliau menjawab Kemudian durhaka kepada kedua orang tua Ia bertanya lagi Kemudian apa? Beliau SAW menjawab Sumpah yang menjerumuskan Aku bertanya Apa sumpah yang menjerumuskan itu? Beliau SAW menjawab Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim Hadis Riwayat Al-Bukhari nomor 6255 Orang tua sahabat beriman merupakan orang yang telah melahirkan kita ke dunia Maka hormatilah mereka Durhaka kepada kedua orang tua Dan jika sampai menyakiti hati mereka Maka dapat menyebabkan amal ibadah Yang kita lakukan menjadi tertolak dan tidak diterima Nabi selalu menganjurkan kita untuk menghormati Serta menjaga perasaan orang tua terutama ibu Bahkan Nabi pun Sampai menyebut ibu tiga kali baru ayah Doa serta kata-kata ibu sangat muciharap Sehingga berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu Terutama ibumu Imam Ja'far Al-Siddiq Alayhi Salam Mengatakan Barang siapa yang memandang kedua orang tuanya Dengan pandangan kesal atau benci Maka sholatnya tidak diterima Maka sahabat beriman hati-hatilah Dalam bersikap dengan kedua orang tuamu MENUM HOMAR Homer merupakan minuman yang memabukkan Dan membuat pikiran kita menjadi tidak sadar Zaman sekarang ini sudah banyak sekali variasi Dari minuman Homer yang memabukkan itu Jadi berhati-hatilah Jangan sampai kalian terbujuk oleh rayuan setan Atau jilmaan setan Yang sering masuk ke dalam hati para manusia Minum Homer ini akan memberikan dampak buruk Bagi kesehatan serta menyebabkan amal ibadah kita Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah bersabda Orang yang minum Homer Tidak diterima sholatnya selama 40 subuh atau hari Dalam riwayat lain juga dijelaskan Imam Ja'far Al-Siddiq berkata Tidak diterima sholat peminum Homer selama 40 hari Kecuali ia bertobat Terkecuali kalau dia benar-benar melakukan tobat nasuhah Tentu Allah akan menerima tobatnya Seperti firman Allah berikut ini Hai orang-orang yang beriman Bertobatlah kepada Allah Dengan taubat yang semurni-murninya Mudah-mudahan Tuhan kamu Akan menghapus kesalahan-kesalahanmu Dan memasukkan kamu ke dalam surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Quran Surat Al-Tahrim Ayat 8 Berdusta Berdusta Nabi SAW memerintahkan umatnya Untuk berkata yang baik Di antara bentuk berkata yang baik adalah jujur Yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan hakikatnya Beliau SAW juga melarang dusta Yaitu memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya Sahabat beriman Dusta adalah dosa besar Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan Di dalam kitab beliau Al-Kabair Dosa besar ketiga puluh sering berdusta Nabi SAW menyebutkan Dosa berdusta mengiringi dosa sirik dan durhaga kepada orang tua Ini menunjukkan bahwa berdusta termasuk dosa-dosa besar yang paling besar Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah Dari bapaknya RA Dia berkata Nabi SAW bersabda Perhatikanlah wahai para sahabat Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar Beliau SAW mengatakan Tiga kali Kemudian para sahabat mengatakan Tentu wahai Rasulullah Beliau SAW bersabda Sirik kepada Allah Durhaka kepada orang tua Sebelum beliau bersandar Lalu beliau duduk dan bersabda Perhatikanlah Dan perkataan palsu Atau perkataan dusta Beliau selalu mengulanginya Sampai kami berkata Seandainya beliau berhenti Bahaya dusta banyak sekali Antara lain bahwa orang yang berdusta akan terhalang dari hidayah Allah SWT berfirman Sesungguhnya Allah tidak menunjukkan orang-orang yang melampaui batas Lagi pendusta Al-Muqmin ayat 28 Meringan-eringankan sholat Sahabat beriman Seringkali kita menunda-nunda dalam melakukan sholat ya Seperti sholat fardu Sholat wajib Sholat tahajud Dan sholat jumat Serta seringkali Kita menganggap enteng sebuah sholat Hal ini jangan sampai kamu lakukan kembali Karena dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT Sholat atau perbuatan ibadah merupakan hal yang kita lakukan untuk Allah Sehingga jangan sampai kita meringankannya Meringankan ibadah sama seperti kita menyepelekan ibadah Imam Al-Sadiq alaihi salam mengatakan Demi Allah Bahwasannya ada seorang laki-laki yang melakukan sholat selama 50 tahun Tetapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima Mana ada yang lebih mengerikan dari hal ini? Demi Allah Sesungguhnya kalian tahu Baik dari tetangga atau sahabat kalian Bahwa orang itu tidak diterima sholatnya karena ia meringan-ringankannya Betapa bahayanya menyepelekan sholat Maka berhati-hatilah Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita ya dalam melaksanakan sholat-sholat kita Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata Kita berusaha untuk seperti yang dipesankan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya Namun tentu masih belum dapat disebut sebagai sempurna Allah maha pengasih, maha penyayang Wallahuaklam bisawab Nah itulah tadi 5 penyebab utama sholatmu tidak diterima Dan sia-sia Bagaimana sahabat beriman Siap merubah diri sekarang Mari bangun Magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya